Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kuliah Matematika Dasar. Nah, sebagaimana dalam kuliah saya sebelumnya, saya menyampaikan contoh interferansi gelombang dengan menepuk-nepuk air di bak mandi menggunakan centong atau sendok seperti yang telah Anda saksikan di video sebelumnya. Nah, kali ini saya akan menyampaikan contoh-contoh dari interferansi gelombang. Jadi, untuk tugas Anda, saya meminta Anda untuk menciptakan dua interferansi gelombang. Jadi, saya ingin Anda itu memiliki kreativitas. Jadi, ketika saya menyebutkan silahkan bentuk dua interferansi gelombang. Anda bisa menggunakan centong, dua centong, kemudian air ditepuk-tepuk di bak mandi. Atau, Anda dapat melakukan bentuk interferansi gelombang yang lain. Jadi, dalam hal ini, saya ingin menunjukkan bahwa interferansi gelombang itu dapat kita ciptakan. Contohnya, seperti sedang terjadi gempa bumi di bawah laut. Nah, pada saat terjadi gempa bumi di bawah laut, itu sering diakini sebagai akibat pergerakan lempeng. Nah, karena lempeng itu bergerak, nanti Anda akan mempelajarnya secara lebih mendalam pada mata kuliah oceanografi, geologi. Ada pergerakan lempeng yang ke atas dan ke bawah. Dan menimbulkan lempeng yang bergerak ke bawah. Dalam hal ini, kita sebut saja lempeng tersebut kolaps dan turun ke bawah, ke dasar laut. Ini ada contoh eksperimen yang coba saya lakukan untuk menstimulasi Anda bagaimana membuat contoh interferansi gelombang. Jadi, ini ada sepotong batu bata berbentuk segitiga. Batu bata ini saya ikat dengan tali dan kemudian saya gantung di tangan saya. Nah, jadi batu bata ini dimasukkan ke dalam toples yang berisi air. Biar air tersebut tenang terlebih dahulu. Ketika air di dalam toples sudah tenang, kemudian coba Anda lepas tali yang tergantung di lengan Anda. Jadi, ketika tali tersebut dilepas, bata akan tenggelam. Dan coba perhatikan bentuk gelombang yang terjadi di permukaan. Nah, ini saya coba contohkan kepada Anda. Ketika tali yang mengikat batu bata saya lepas, coba perhatikan. Ada gelombang yang terbentuk di permukaan. Nah, saya ingin bertanya kepada Anda, apakah gelombang, terutama ketika gelombang tersebut menjalan menuju pinggir pantai, memasuki perairan dalam dan menimbulkan gelombang tsunami, apakah gelombang tsunami tersebut dibangkitkan oleh interferensi gelombang akibat usikan di dalam air, dalam hal ini gempa bumi di bawah laut. Nah, perhatikan. Ketika saya tenggelamkan batu bata, ketika saya lepas tali dan saya tenggelamkan batu bata, itu terbentuk seperti interferensi gelombang di permukaan air. Nah, perhatikan ketika batu bata tersebut saya lepas. Nah, perhatikan ada bentuk gelombang yang terbentuk di permukaan. Nah, saya ingin bertanya kepada Anda, apakah itu dinamakan gelombang interferensi, dan apakah gelombang interferensi tersebut dapat terbentuk melalui gempa bumi di bawah laut. Nah, ini tugas untuk Anda ya, untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi, pertanyaannya, ketika bata tersebut saya lepas, ketika bata tersebut saya lepas, dan menghujam dasar toples terbentuk gelombang di permukaan, apakah gelombang tersebut boleh dikatakan sebagai gelombang interferensi? Nah, ini ya, karena ada perdebatan di kalangan ilmuwan, bahwa gelombang yang terbentuk ketika terjadi gempa bumi di bawah laut, itu bukan merupakan gelombang interferensi. Jadi, kita perhatikan sekali lagi, ketika bata saya lepas, nah, ini ada gelombang yang terbentuk. Nah, apakah itu boleh disebut sebagai gelombang interferensi? Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau kita perhatikan lagi di sini, ketika sepotong bentuk bata berbentuk segitiga tersebut, talinya saya lepas, sehingga bata tersebut menghujam dasar toples, itu terbentuk gelombang di permukaan. Nah, coba perhatikan sekali lagi, ya. Nah, ini terbentuk gelombang di permukaan. Nah, saya ingin menyampaikan, atau saya ingin bertanya kepada Anda, apakah gelombang tersebut boleh dikatakan sebagai gelombang interferensi? Dalam hal ini, ya, gempa bumi di bawah laut, itu menimbulkan gelombang di permukaan. Sebelum membentuk gelombang tsunami di tepi pantai, apakah gelombang yang merambat dari pusat gempa tersebut boleh dikatakan sebagai gelombang interferensi? Oke, silakan dijawab. Ini menjadi tugas Anda, ya. Nah, coba perhatikan eksperimen batu-bata ini sekali lagi. Nah, ketika bata tersebut saya lepas, nah, ada gelombang yang terbentuk. Namun, kalau kita perhatikan sekali lagi, ya, lebih baik kalau video ini bisa diperlambat, ya, sehingga kita dapat mengetahui, ya, ketika bata dilepas, nah, itu ada seperti lag time, ya, atau semacam jeda, begitu, ya. Jadi, saat bata tenggelam, ya, dan terbentuk gelombang di permukaan, itu seperti ada lag time, ya. Coba kita perhatikan sekali lagi ketika bata dilepas. Nah, ketika bata sampai ke dasar toples, kemudian dalam waktu yang sangat singkat, itu terbentuk gelombang di permukaan, ya. Apakah itu yang disebut gelombang interferensi? Jadi, dalam hal ini, apakah gempa bumi di bawah laut akan membentuk gelombang interferensi di permukaan air? Ya, itu satu pertanyaan yang saya ajukan kepada Anda. Kemudian, saat bata tenggelam, ya, dan seperti terbentuk gelombang di permukaan, ya, yang membutuhkan waktu. Jadi, dalam hal ini, ya, lag ini boleh jadi, ya, diakibatkan oleh energi yang merambat terlebih dahulu ke permukaan, ya. Jadi, ada energi yang merambat terlebih dahulu ke permukaan, dan selanjutnya menyebar secara horizontal. Jadi, kalau kita perhatikan sekali lagi, nah, bata dilepas, ada gelombang yang terbentuk, namun, antara gelombang yang terbentuk dengan bata yang menyentuh dasar toples, itu seperti ada lag time, ya. Dan, boleh jadi, hal tersebut terjadi karena energi, ya, merambat terlebih dahulu ke permukaan saat bata menyentuh dasar toples, untuk kemudian menjembar ke seluruh permukaan, ya, secara horizontal. Kita perhatikan sekali lagi. Nah, ya, kemudian terbentuk gelombang. Nah, dan ketika gelombang tersebut, apakah gelombang interferensi yang timbulkan oleh gempa bumi di bawah laut, ketika mencapai dasar perairan yang dangkal di tepi pantai, itu akan membentuk gelombang tsunami. Jadi, kita bisa perhatikan, ya, ketika gelombang itu merambat secara horizontal, ya, jadi, gelombang itu memiliki energi dan energi yang merambat secara horizontal, ketika menyentuh pinggir toples, ya, terutama ketika menyentuh perairan yang dangkal di tepi pantai, itu akan membangkitkan gelombang tsunami, ya. Jadi, kita perhatikan sekali lagi, ya. Nah, interferensi gelombang ketika mencapai tepi pantai, di mana daerah tepi pantai tersebut memiliki bentuk topografi landai, ya, itu akan menciptakan gelombang tsunami, ya. Jadi, gelombang dengan tinggi mencapai lebih dari 10 meter ketika mencapai wilayah perairan dangkal di tepi pantai. Nah, kita perhatikan di sini, jika saya masukkan pewarna, ya, kita perhatikan, ya, pewarna tersebut, ya, menuju ke bawah, ya, jadi terlihat, menuju ke bata yang tenggelam, namun di permukaannya bisa kita lihat, ya, semacam ada olakan-olakan, ya. Jadi, pewarna yang kita beri, ya, kita celupkan ke dalam air, itu mengikuti lempeng yang bergerak atau bata yang bergerak ke dasar toples, ya, namun di permukaan kita dapat mengawati olakan-olakan, ya. Olakan-olakan dari pewarna yang menandakan bahwa di permukaan, ya, kondisi laut tersebut, ya, mengalami gaguan atau disturbansi, ya. Jadi, kita perhatikan sekali lagi, ya, kita beri pewarna, ya, pewarna tersebut, ya, seakan mengikuti, ya, lempeng yang bergerak ke bawah, kalau kita perhatikan ini, warnanya langsung turun ke bawah dan mendominasi perairan atau bahagian dalam dari toples, namun di bahagian permukaan dapat kita lihat, ya, itu semacam ada, kalau dalam meteorologi disebut turbulensi atau disturbansi atau gangguan, ya, jadi semacam ada olakan-olakan air, ya, sehingga pewarna tersebut tidak langsung tercampur dengan air, berbeda dengan pewarna di bahagian dalam, yang langsung tercampur, ya, sementara di bahagian permukaan, ya, pewarna tersebut di bahagian dalam tercampur, ya, di bahagian permukaan karena turbulensi, ya, itu belum tercampur, itu teraduk dengan baik, ya. Jadi, di bahagian dalam itu pewarnanya, ya, mengikuti bata yang kolaps ke dasar laut, ya, dan tercampur, ya, teraduk dengan baik, ya, kalau kita perhatikan sekali lagi, ini warnanya langsung merah di bahagian dasar, sementara di bahagian permukaan karena disturbansi, ya, karena turbulensi, olakan-olakan air, mengakibatkan di permukaan, ya, mengalami, tidak mengalami mixing atau percampuran air, ya. Nah, untuk contoh berikutnya, interferensi ini dapat kita bangkitkan dengan dalam hal ini saya berikan contoh, ya, bot tap-tap mini, ya, bot tap-tap mini yang saya nyalakan di bak mandi, ya. Jadi, coba kita lihat eksperimen yang saya lakukan. Nah, kita bisa melihat di sini terbentuk interferensi gelombang, ya, di belakang bot tap-tap mini ini, di kenal pot bot tap-tap ini, men-trigger, ya, atau menimbulkan interferensi gelombang, ya, di bak mandi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ya, jadi lewat eksperimen bot tap-tap mini, ya, kita dapat melihat, ya, di kenal pot, dari kenal pot, ya, itu menimbulkan interferensi gelombang, ya, itu juga bentuk dari interferensi gelombang, ya. Jadi, pada contoh di video sebelumnya, Anda melihat interferensi gelombang yang saya bangkitkan menggunakan sendok dan jentong, ya, dalam dua eksperimen di video ini, saya bangkitkan, yang satu menggunakan batak, ya, untuk mendeskripsikan terjadinya gempa bumi bawah laut, kemudian yang ini adalah menggunakan bot tap-tap mini, ya. Dari bot tap-tap mini ini, kita juga bisa mengamati berbentuknya interferensi gelombang, ya, lewat udara yang keluar melalui kenal pot bot tap-tap mini, ya. Oke, coba kita perhatikan sekali lagi, ya. Oke, selamat menikmati. Oke, ya, itu contoh dari interferensi gelombang yang ditimbulkan dari kenal pot bot tap-tap mini, ya. Jadi, saya ingin Anda berkreativitas dalam menciptakan interferensi gelombang. Oke, ya. Jadi, bagaimana bot tap-tap mini ini dirancang dan dibuat, jadi kenapa bisa menimbulkan interferensi gelombang yang keluar dari kenal pot, ya. Ini saya gunakan hukum termodinamika dalam fisika dasar, ya. Jadi, sedotan dihubungkan ke ruang kedap udara. Jadi, ada ruang kedap udara, ya. Di bot tap-tap mini ini, sedotan saya hubungkan ke ruang kedap udara, ya. Di dalam ruang kedap udara, ya. Ini saya isi air. Jadi, dalam ruang kedap udara ini, ya, saya isi air, ya. Nah, pada saat air tersebut mendidih, jadi, di bawah ruang kedap udara, itu saya tempatkan lilin, ya. Jadi, ketika ruang kedap udara ini mendidih, ya. Jadi, ruang kedap udara ini berisi air, dan ketika mendidih, ya, ruang tersebut kemudian keluar melalui kenal pot, ya. ruang melalui kenal pot, dan ruang inilah yang mendorong kapal tap-tap mini ini, atau bot tap-tap mini ini, ya. Dan, inilah kenapa, ya, kapal atau bot tap-tap ini, ya, dapat berbunyi tap-tap, ya. Kenapa? Karena pada saat udara keluar melalui kenal pot, itu terjadi pertukaran udara, dan itulah yang menimbulkan bunyi tap-tap dari kapal mini ini. Oke, coba perhatikan sekali lagi, ya. Jadi, ada ruang kedap udara, ruang kedap udara, itu saya isi air, dan ketika mendidih air di dalam ruang kedap udara, dari panas yang dihasilkan melalui lilin, dia akan keluar. Dia di sini adalah kuap akan keluar melalui kenal pot, ya. Dan terjadi pertukaran udara yang menimbulkan bunyi tap-tap, ya. Jadi, udara atau kuap yang keluar melalui kenal pot, ya, dan terjadi pertukaran udara ini akan menimbulkan bentuk interferensi gelombang di belakang bot tap-tap ini, ini. Oke? Jadi, mudah sekali, ya. Jadi, saya ingin Anda berkreativitas dalam menciptakan interferensi gelombang. Dalam hal ini, contoh interferensi gelombang. Tidak hanya menggunakan sendok dengan menepuk-nepuk air di bak mandi, tapi juga bisa diciptakan melalui eksperimen-eksperimen lain. Dalam hal ini, saya tunjukkan, ya, melalui bata yang digantung di dalam toples, kemudian dilepas, dan juga menggunakan bot tap-tap mini. Ya. Jadi, saya tunjukkan kembali videonya. Kita lihat, ya. Ada contoh interferensi gelombang di belakang bot tap-tap, ya. Dari kenal bot bot tap-tap ini. Terima kasih. Nah, itulah, ya. Contoh dari interferensi gelombang, ya. Jadi, bisa diciptakan melalui eksperimen bot tap-tap mini, ya. Yang menghasilkan uap lewat ruang kedap udara, ya. Ruang kedap udara tersebut itu dikenal dengan istilah ketel uap, ya. Jadi, dari sinilah, ya. Ide membuat mesin uap itu berasal, ya. Jadi, ada ruang kedap udara dan diisi air dan dipanaskan, ya. Ketika air mendidih, ya, udara akan mengalir, ya. Dan bisa menggerakkan turbin. Ya, seperti ini kira-kira. Jadi, ingat ya. Tetap harus berkreativitas dalam menyelesaikan tugas-tugas. Oke, demikian saja video saya pada kesempatan kali ini, ya. Ingat, untuk tetap berkreativitas, ya. Anda dapat membuat bot tap-tap sendiri, ya. Bot tap-tap mini, apakah menggunakan bahan-bahan yang dapat Anda jumpai di sekitar Anda atau menggunakan bahan lain, silahkan, ya. Saya ingin agar Anda yang memiliki kreativitas dalam menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.